Hai selamat malam para pemirsa semuanya disini ada sebuah mobil paciro spot yang mengalami kecelakaan kecelakaan tunggal mobil ini menabrak tiang listrik bro ini di daerah yukum jaya dekat bom bensin tepatnya di gang ketok magic ya untuk kronologi saya belum tahu pasti ya belum tahu pasti kronologinya seperti apa ini tadi eh tiba-tiba saya mendengar benturan keras suara benturan gitu ya dan disertai dengan listrik mati-mati lampu gitu Bro oke untuk lokasi sekali lagi ya ini di daerah yukum jaya dekat bom bensin ya bom bensin yukum jaya eh Lampung Tengah ya Bro ya tepatnya ini di gang ketok magic ya itu ada kelihatan pelang bengkel ketok magic ya oke di sini jalanan macet parah ya akibat kejadian ini banyak kendaraan yang melambat eh melihat kejadian ini ya oke ini kendaraan kendaraannya ini ringsek rusak parah dan untuk penumpangnya itu mengalami luka-luka yang cukup serius dan ini salah satu penumpang yang masih bisa berdiri ya Bro ya ya oke untuk yang lain sepertinya sudah tidak sadarkan diri seperti itu ini mobil kelihatannya tadi melaju dengan kecepatan tinggi ya sampai rusak parah seperti ini ya Hai nah ini sampai gorong-gorong aja sampai rusak seperti ini yang listrik sampai doyong nih Bro ya ini untuk sopirnya sudah tidak sadarkan diri Bro ya ini lagi nunggu ambulans ya nanti baru dievakuasi nunggu ambulannya dulu ini jalanan macet banget ini tukang PLNnya sudah datang Bro untuk memperbaiki kerusakannya ya soalnya ini mati lampu mati lampu total ini kayaknya ini karena jalur utama ini yang kena ini tugas PLN sudah datang tinggal ini nunggu ambulans untuk evakuasi eh para penumpang yang yang mengalami luka-luka lukanya cukup serius cukup parah gitu ya ini ini aja sampai kayak gini Bro sampai meletus rodanya ini banyak meletus ringsek mobilnya hai 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 ya ini akhirnya ambulans sudah datang ya ini mau evakuasi biar segera dibawa ke rumah sakit biar ditangani medis ini ambil dari rumah sakit islam rumah sakit islam asisifah yukun saya sudah datang oke buat teman-teman pengendara selalu berhati-hati saat berkendara ketika berkendara pastikan badan itu fit tidak dalam keadaan sakit sakit atau tidak dalam keadaan terpengaruh obat-obat terlarang ataupun minum-minuman keras gitu ya jadi kalau mabuk ya lagi mabuk jangan berkendara gitu tapi ini mungkin-mungkin ya ini sopirnya mengantuk mungkin tapi tidak tahu kenapa sebabnya mungkin ini nanti ya urusan kepolisian untuk mendalami hal ini ya kalau kita disini tidak tahu masalah seperti ini ya semoga semoga aja untuk para penumpang yang terluka dan juga sopirnya itu selamat ya bisa sembuh sehat kembali dan mudahan amin ya ini lagi dievakuasi mau dibawa ke rumah sakit untuk luka-lukanya cukup serius ini ya banyak-banyak yang tidak sedarkan diri ya sepertinya ada 4 penumpang satu sopir dan tiga penumpang ada empat orang sepertinya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga jadi pelajaran buat kita semua selalu hati-hati jadi berkendara jaga kesehatan eh kalau capek atau ngantuk istirahat itu ya dan jangan berkendara jika eh badan lagi sakit itu dan jangan eh mengkonsumsi obat-obat terlarang ataupun minuman keras ketika saat mau eh berkendara atau melakukan perjalanan mengendari sebuah kendaraan Oke semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selamatan hindarkan dari segala bahaya Oke eh seperti terima kasih saya akhiri salam sehat salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh